Eeeh, apa nih? Apa kereta api Indonesia buka cabang di sini? Tapi kok di tengah sawah ya? Hihihi, ternyata bukan bos. Ini nih wahana wisata alam yang lagi booming banget. Ini nih di desa sumber gempong Trawas Mojokerto, Jawa Timur. Hamparan sawah yang hijau bikin batin lelah kita seketika melayang bos. Hiling asyik murah meriah? Ya di sini tempatnya. Tiketnya cuma 5 ribuan bos. Gimana gak happy tuh? Tiket boleh murah, tapi fasilitas gak murahan bos. Gak percaya? Hayuk, keliling kita. Selamat datang di wisata sawah sumber gempong. Di sini luasnya ada 3,5 hektare. Banyak wahana dan kuliner. Mau tahu apa aja di sini? Tetap di Cuan Bos! Wih, luas juga ya lahan di sini. Ini lahan milik desa bos. Pengelolanya pun adalah pemangku desa dan warga. Keren ya? Saking luasnya, ada beraneka wahana permainan yang asyik-asyik di sini. Salah satunya yang si bintang utama ini. Kereta sawah yang siap antar kita jugi-jagi-jagi-jagi-juk. Oke bos, ini adalah wahana wisata sawah sumber gempong yang paling viral. Karena lintasannya panjang banget, ada 350 meter. Selain itu, dengan naik kereta sawah ini kita bisa melihat hamparan sawah, gunung penanggungan, dan view persawan yang luar biasa. Kalau pengen naik kereta sawah, cukup tebus 10 ribuan aja. Gimana? Masih banyak stok duit, Kas? Lanjut kita. Ini dia, si ATV yang jadi salah satu mainan andalan. Tracknya menantang bos. Beneran. Dijamin deh, adrenalin bakal terpacu kalau kita pengen menaklukkan jalur yang ajuk-ajukan ini. Ayo, sikat bos. Yang gak kalah menantangnya nih, berkuda. Berasa kayak pengelana di masa lalu. Naik kuda sambil lihat-lihat pemandangan yang seru. Tenang aja, si mas pawang kudanya bakal jagain terus kok. Nah, kalau yang ini nih, khusus buat jamaah mageran. Tinggal duduk cantik sambil main ayunan jantra. Unik ya, wahana ini mirip roda alat pemintal kain. Jadi muter terus. Kalau udah bosan main di daratan, si bebek air udah setia menanti tuh. Tinggal dikayu keliling telaga sepuasnya cuma 20 ribuan aja. Nah, kalau sama sekali gak pengen main wahana apapun, aman juga bos. Cukup bayar tiket 5 ribuan, udah bisa menikmati kolam pemandian dan terapi ikan. Wih, hiling seharga es teh nih bos. Asiknya pol kan. Mau jalan sepuasnya? Monggo aja. Ada banyak penjual aneka penganan yang bisa diicip satu-satu. Mulai dari es dawat sampai cemilan, dibanderol cuma 5 ribuan aja. Beneran nih, ramah budget banget nih tempatnya. Nah, hampir semua penjual dan petugas yang kerja di sini tuh adalah warga sekitar desa sumber gempong bos. Wah, jadi si tempat wisata ini jadi sumber rezeki juga buat warga. Saya merasakan jadi lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi tidak memikirkan apapun. Nah, karena penghasilan di sini alhamdulillah untuk Sabtu minggu itu sudah banyak ya. Gimana hati bunini dan kawan-kawan gak tentrem ya bos? Lawang bisa ribuan orang datang ke sini tiap bulannya? Ya jelas, lapak para pedagang pun bakal kecipratan cuannya. Nah, sekarang warga baru merasakan nih manfaat dibangunnya tempat wisata ini. Pas awal-awal pembangunan, agak alat loh ngajakin warga buat ikut aktif membesarkan tempat yang dulunya cuma lahan tidur gak berguna ini bos. Di awal-awal dulu itu memang sawah yang secara hasil kurang produktif. Ketika kita tanam padi sering kena banjir, kemudian Bapak Kepala Desa itu berinisiatif membuat wisata sawah sumber kembang ini. Tujuannya ya memang untuk bagaimana masyarakat agar dapat merasakan hasil dari kegiatan usaha ini. Dan tentunya dampaknya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi akhirnya setelah melihat sendiri manfaatnya buat warga, mulai deh warga rame-rame berinisiatif menerima tawaran kemitraan. Bahkan bagi warga yang punya dana lebih juga bisa investasi di sini. Jadi untuk warga Desa Ketapan Rame khususnya di Dusun Soekorame ini, kita membuka investasi warga dengan per lembar itu 1 juta, kemudian maksimalnya itu 10 juta. Sehingga kemudian kita bagi dividennya itu setiap bulan. Nah, lahan sawah milik warga juga tetap bisa digarap dong. Jadi warga dapat dua manfaat sekaligus. Panen iya, wisata juga iya. Muantul! Nah, buat pengelola, aspek teknis cukup bikin pusing di awal pembangunan bos. Apalagi kontur wilayah ini, cukup rumit dan sering banjir. Sekarang kita sudah mulai itu, Pak. Membuat aliran air, mengarahkan aliran air yang dulu dari atas langsung turun ke sini. Kita belokkan sekarang, jadi ada pengalihan aliran air. Wah, ini jadi manfaat ketiga dong buat warga. Jadi terbebas dari banjir deh. Mantap! Dengan pengelolaan yang cakep begini, kira-kira berapa ya omset usaha ini? Kalau omset, ya sekitar 300 juta lah satu bulan. Mantap! Serunya lagi, sebagian besar pendapatan wisata ini gak dimakan sendiri sama pengelola lho. Duit yang masuk diputar lagi buat memenuhi kebutuhan warga desa. Misalnya, buat membiayai anak-anak tidak mampu atau buat bedah rumah warga yang sudah tidak layak huni. Inisiatif cerdas pemangku desa kayak gini nih, yang kudu jadi contoh buat desa-desa lain di Indonesia. Biar desanya jadi mandiri, makmur, dan lepas dari jerat kemiskinan dengan jeripayah dan kerjasama solid seluruh warga. Gak perlu lagi deh, nunggu-nunggu bantuan yang tak pasti. Jos gandos Bapak Ibu, empat jempol deh buat panjenengan semua. Bos, gimana? Udah tau kan serunya berwisata di wisata sawah sumber gempong? Kita memang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang penting cuan bos.